Pemirsa Berbagi Rezeki, kali ini Bedu akan meminta bantuan untuk diantarkan ke sebuah tempat yang alamatnya belum jelas. Apakah ada yang mau membantunya dengan ikhlas? Yuk ikutin terus! Pak, mau jalan sakti? Batu Sari. Batu Sari sana masih dua. Jauh Pak? Jauh pakai apa sih? Jalan kaki sampai? Kalau jalan kaki agak jauh juga, jauh. Ya. Bapak lagi? Saya lagi menunggu. Oh, lelah tolong boleh anterin ke jalan sana nggak Pak? Ke Batu Sari, kalau ini nanti banyak juga deket. Soalnya saya disuruh buru-buru Pak, kalau nggak saya bisa diomelin sama. Iya. Kalau nggak minta tolong Pak, bawa nanti sebentar aja ke Batu Sari Pak. Tolongin Pak, ini saya kalau nggak dikasih sekarang soalnya mau dipakai barangnya nih Pak. Eh, mana kita bawa begini? Nggak apa-apa, udah saya pegangin sih batunya. Gimana bawanya Pak? Gimana ikatan lebih gimana? Bisa deh, bisa. Ini barang-barang Bapak semua ini Pak. Iya, barang. Alhamdulillah Bapak, nggak sebentar aja ini Pak ya. Iya, iya. Iya, iya. Makasih ya Pak ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya Pak, itu seri ini, nanti saya arahin ya Pak. Yuk, op, op, op sini Pak. Oke Pak. Iya. Bentar Pak. Ini jalan apa ini Pak? Jangan. Dari Garuda. Dari Garuda. Dari Garuda. Nah, aku bisa ke Mas, Pak. Bukan di kantor ya? Bukan. Nah, salah deh. Toko mana ada di mana? Iya, iya, iya. Saya tepat dulu deh. Makasih Pak. Oh, di situ lah, Pak. Kasih orang yang tahu tuh. Iya, saya tepat dulu, Pak. Kalau masalahnya dulu. Ada. Minum dulu deh, Pak. Kita minum dulu deh, Pak. Kita minum dulu deh, Pak. jangan lupa jadi lupa ini saya belum belum ini belum nyampe nih Pak iya bentar dulu dah saya tonton sebentar ya Pak ya duduk dulu Pak Pak iya kita istirahat dulu boleh coba tepon udah sini Pak istirahat dulu Pak sedih lupa istirahat dulu Pak bapak bawa kopi minum kopi dulu minum air putih dulu Pak minum dulu benar udah nyampe sini Pak kita sini duduk dulu Pak di bentar dulu Pak enggak dia saya kan belum ngasih okus Bapak jangan dong Pak soalnya saya banyak waktunya urusan ke barang tinggal iya nanti kan barang udah ada yang njagain belok-belok suruh orang terus suruh belok kesini ya saya kan enggak tahu Pak saya minta bapaknya sekarang enggak mau jangan ngatur tapi saya boleh pinjam handphone saya mati tapi Pak ya saya enggak punya HP enggak bapak bener-bener nggak punya handphone enggak demi Allah saya nggak punya handphone jadi Bapak nggak mau nemenin saya sebentar minum minum ya enggak deh saya ada urusan juga kan barang saya ambil saya tinggal nanti saya nanti semuanya Pak iya udah deh ya nih Pak ada uang buat Bapak nih ya udah 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 terima kasih Bapak udah mengatir saya maaf yang repotin Pak Bapak jadi marah-marah dah sama saya dah bukan jalan-jalan-jalan iya iya udah saya salah Pak saya nggak tahu jalan saya cuma taunya pake map doang saya arahin pake map Bapak lagi banyak urusan maafin ya Pak nih buat Bapak nih kasih ya Pak surang cukup banyak banget banyak banget udah buat Bapak saya udah bikin Bapak kesel Alhamdulillahirrabbilalamin Pak Mirsa akhirnya Bedu bawa barang-barang besar ini ada seseorang yang mau berbaik hati mau nganterin Bedu ke tempat yang ingin Bedu 7 tapi sayangnya kalau misalkan Bapak itu mau mengantarkan Bedu sampai tempat tujuan akhir padahal Bedu akan memberikan handphone jadi Bapak nggak mau amarin saya sebetulkan yang nanti saya ada urusan juga kan barang saya ambil saya tinggal rezeki satu buah handphone yang seharusnya jatuh ke tangan Bapak tadi ya memang belum menjadi rezeki dan semoga program ini bisa menjadi inspirasi pemirsa dirumah untuk selalu berbuat baik ingat berbuat baiklah tanpa mengharapkan imbalan karena setiap kebaikan yang kita tanam akan tumbuh buah-buah yang nantinya akan kita petik di kemudian hari begitu jangan lupa saya share terus berbagi rezeki hanya di TransTV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh